Intro 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 Oke Bro, jumpa lagi bersama saya Pak Cik Rian Hari ini, saya tidak sendiri Saya ditemani oleh... S2 Sasuke S2 Sasuke Buat Semuanya, minta maaf ya, kami Memang harus Nanti disensor Untuk propon Adul, adul Wah Disini Kita sambil santai aja ya, kita santai aja disini Hari ini Gimana ya Kita lihat disini Apa yang akan kita bahas untuk hari ini Bapak Kacek Disini Tentang Ini Ini Coba sambil-sambil kita lihat Ini Jumpa lagi di studio mini kami Studio mini Tentang Ini Ini RU KUHP Yang sekarang Lagi Lagi kontroversi Lagi kontroversi 19 pasal Kemarin yang kita lihat di CNN Itu 10 Tapi kita tambah satu pasal Oke Oke Disini Kita akan bahas pasal per pasal ya Oke Coba Naikkan Naikkan Ini Minta maaf ini agak sedikit Oke Langsung aja di nomor 2 Ada kebebasan pers dan berpendapat Coba Coba Bisa Bisa tolong baca Mungkin Ini yang bisa Jadi titik persoalan Yaitu Kebebasan pers dan berpendapat Dimana yang Isinya Dalam pasal kontroversial RU KUHP Nomor 218 Ayat 1 Tertulis bahwa Setiap orang yang menyerang Hormatan Atau harkat dan maktawat diri presiden Atau wakil presiden Dapat dipidana Bahkan hukumannya paling lama 3 tahun 6 bulan Seperti itu Kalau menurut teman-teman gimana? Masuk akal gak? Kalau menurut saya sih Kayaknya Agak sedikit rancu disini ya Mungkin bisa disebutkan alasannya? Karena begini ya Kita disini kan Sebagai masyarakat ya Menilai kinerja Nggak usah jauh-jauh presiden Lura aja Lura kalau kerjanya tidak beres Kelurahan potor Tidak aktif Ya kan? Pasti ya Menjadi perbincangan Oleh masyarakat Nggak usah jauh-jauh Netizen Atau Wartawannya Masyarakat aja kalau menilai Pasti Wah ini lura ini Kerjanya kok gimana Tidak berjus Ini Sering tidak ditempat Pengurusan ini Ini Tidak benar Ya udah usah jauh-jauh Kayak lingkungan kecil saja Itu kan pasti akan menjadi satu Apa ya namanya ya Satu perbincangan Begitu Ya kan? Ya Jadi Menurut saya Itu kurang Kurang rasional Rasional mungkin rasional Tapi Secara di sistem Negara demokrasi itu kurang rasional Karena kebebasan berpendapat itu Itu juga sudah tertuang loh Dalam Undang-Undang Kebebasan berpendapat Iya kan? Undang-Undangnya ada Ini semuanya Jadi Kalau saya rasa Untuk membatasi Eee Kebebasan berpendapat itu Kayaknya Sangat tidak logis Sekali Oke Oke Yang kedua Yang berikutnya Tentang Aborsi Aborsi Bawa lo bro Oke Oke Baca Jadi Aborsi Tindakan Aborsi Tindakan Aborsi Diatur dalam pasal kontroversial RUU KWAP Nomor 251 470 471 Dan 472 Prinsipnya Semua bentuk aborsi Adalah bentuk pidana Dan pelaku yang terlibat Bisa dipenjara Kecuali bagi korban pemerkosaan Termasuk tenaga medisnya Tidak dipidana Wow Luar biasa Jadi Menurut saya Ya Mungkin ini Ada baiknya Karena Tindakan Aborsi Itu adalah Pelanggaran HAM Karena membunuh Janin bayi Setuju Jadi Karena Sekarang ini kita melihat Banyak orang yang Mencari anak itu susah Ini sudah dikasih rejeki anak Dibunuh dengan sia-sia Sangat-sangat tidak masuk akal Ya Saya sangat setuju Dipenjarakan saya Aborsi Biar cerah Biar cerah Makanya Kalau mau melakukan hubungan Bisa kena Tep Jadi suami istri Ada anak Dipelihara Sampai bisa Selesai Kan enak Daripada Hubungan di luar nikah Ya kan Hamil Orang tua tidak setuju Keluarga tidak setuju Jadi apa Jadi Saya setuju Pun untuk aborsi Lanjut Kemudian untuk Kumpul keboh Iya Kumpul keboh Keboh ini Bukan keboh yang berkumpul-kumpul ya Tapi ini Orang Jadi keboh Seperti keboh Di dalam kebangan Mereka berkumpul Oke Dimana isinya Yaitu Dalam pasal 417 Ayat 1 Tertulis Tertulis bahwa Setiap orang yang melakukan Persetubuhan Dengan orang yang bukan Suami Atau istrinya Dipidana Karena Termasuk Perjinahan Dengan penjara paling lama Itu 1 tahun Atau denda kategori 2 Itu dendanya Saya belum tahu Jadi Nanti kita Di video-video berikutnya Nanti kita akan Coba kupas lagi Lalu Bagaimana menurut Kasi kalian Setuju sekali Kalau untuk ini Kumpul keboh ini Tak hanya perlu Karena kita Dunia sekarang ini Orang pergaulannya Semakin bebas Semakin bebas Jadi Kita Utamakan Budaya timur Karena kumpul keboh ini Merupakan Budaya barat Karena kita di Indonesia Tidak di Dari dulu Untuk kumpul keboh Kayaknya Tidak Tidak Karena sering Terjadi ini Kumpul keboh Di dalam Satu wilayah Terutama untuk Kos-kosan Kalau saya dulu Kuliah juga Kos-kosan Saya tidak sampai pergi Kos-kosan perempuan Cuali Bacar saya Tapi itu juga Di luar Di luar rumah Tapi tidak masuk Sampai ke dalam Oke Oke Next Memelihara hewan Nah ini yang Memelihara hewan Yang banyak Perbincangan Meme-meme yang masih Belum jelas Atau hoax Yaitu Isinya Seseorang yang Memelihara hewan Tanpa pengawasan Sehingga bisa Membahayakan orang Atau hewan lainnya Dapat dipidana Paling lama 6 bulan Hal itu Tertuang dalam Pasal KUHP Nomor 340 Ya bagaimana Menurut Pak Jekilir Kalau dilihat dari Definisi Dan secara detailnya Untuk ini Saya setuju Setuju Agak setuju saya Setuju Nya di bagian Tapi kalau Disini kan Kebanyakan yang Sekarang lagi Trend ini Ayam Ayam Itu mungkin Mungkin Itu tidak Tidak terlalu Ini lah Tidak terlalu Masuk akal Ayam Tidak membahayakan Manusia Kalau menurut saya Kalau membahayakan Manusia Seperti Anjing Karena kita tahu Di Papua ini Orang lebih banyak Pelihara anjing Ayam Ayam juga Tapi Untuk Ya Untuk Banyaknya ini Kebanyakan anjing Misalnya Anjing yang galak Atau Biasa disini memang Kalau di Papua itu Biasanya anjing beranak Anjing beranak Itu mungkin dia Kawin terus Kalau gitu Anjing yang beranak Maksudnya anjing beranak disini Itu anjing yang baru selesai Melahirkan Dia galak Ada stres mungkin Dengan anaknya Ya Seperti begitu Melindungi Jadi Anjing beranak itu Lebih 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 agresif Untuk Ini Jadi misalnya ada Ada orang Lewat Ya pikirnya itu mungkin Mengambil itu Mengambil anaknya Jadi dia langsung Menyerang ke Orang Atau Masyarakat yang lewat Itu lebih Ini Saya cocok sekali Kalau mungkin untuk pilihan ewan Ayam mungkin ya Kalau untuk daerah Jawa Ya mungkin lah Kalau untuk daerah Papua Mungkin direvisi Mungkin saya bisa sedikit menambahkan Atau sedikit klarifikasi Yang sering kita lihat Di meme meme di saat ini Hentang ayam gitu Ya Sebenarnya sih itu Tidak terlalu ini Karena ini Pasal ini Lebih Lebih mengungkapkan tentang Keadaan Binatang-binatang peliharaan buas Seperti misalkan contoh anjing Banyak sekarang kejadian Seperti di daerah Jawa itu Bahkan di Seorang artis pun Ada yang Memiliki anjing Yang sampai membunuh Asisten rumah tangganya Nah Makanya itu Tentang masalah Seperti ini Itu sebenarnya Saya mendukung Saya mendukung sekali Dan juga ada Memang Biasanya sih Kalau di daerah Jawa itu Anjing-anjing jenis pitbull Yang kalau untuk pitbull Terus yang Heldernya Kalau nggak salah Nah itu di 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 sini ada Tapi tidak untuk Di konsumsi publik Contoh satu yang Kalau Bro naik lewat suapen Oke oke Ya kan Itu ada anjing Tingginya itu Yang rusian ya Jenis rusia ya Sepinggang dia Sepinggang manusia Sepinggang manusia 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 Anak-anak Itu Manusia dewasa ya Iya manusia dewasa Itu Bintunya sudah seperti Kayak Mau bilang anjing bukan Serigala bukan Pokoknya Dia Jenis rusian itu Iya jenis-jenis rusian Itu Sudah ada di sini juga Cuma Untuk Buasnya Memang seorang Atau apa Saya belum pernah dengar Karena di sini cuma Untuk hewan peliharaan Dalam rumah saja Jadi begitu Next Oke Kita masuk ke Gelandang 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 Gelandangan 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 Gelandang bola kayaknya Oke Gelandangan ini Bunyinya Mengenai denda Yang diberikan kepada Gelandangan Sebesar Satu juta Aturan ini Terdapat dalam Pasal 432 Setuju Karena kita lihat orang di Jawa Jadi pengen mis Bodi masih bagus Kayak kita Bodi masih mantap Tapi Jalan minta Minta Coba mungkin Melamar kerja Kemana Gak kemana Jangan bikin Seperti Orang sedang Cacat Padahal kakinya Dilipat Atau dibikin bagaimana Tidak bagus itu Saya setuju sekali Jadi mungkin Asal ini Untuk Penertiban Kalau untuk penertiban Mungkin ya Masuk akal Dan membuat orang Agar lebih Bekerja keras Oke Kita masuk ke Alat kontrasepsi Nah Ini Ini berarti Orang tuanya yang goblok Kalau menunjukkan Disitu Terus apa itu Disini Apabila Alat kontrasepsi Ditunjukkan kepada Anak Dan campi dana Atau denda Nah itu Berarti orang tuanya yang goblok Menunjukkan Alat kontrasepsi Ke anak Nah itu Ini secara terang-terangan Entah itu dia menawarkan Menyiapkan Ya tapi Anak umur berapa dulu Kalau anak umur 5 tahun Atau anak umur 3 tahun Atau 2 tahun Ya pikir palingan Ya kalau kasih kondom Pasti pikir ya Bola-bola karet Atau mungkin Apa gitu Tapi kalau anak Yang sudah usia Misalnya SMA SMP Yang sudah mengenal Eh Dunia luar Sudah mengetahui hal-hal itu Ya pasti Tidak mungkin lah Itu berarti orang tuanya yang salah Itu ya Berarti orang tuanya yang harus dipenjarakan Dipenjarakan Bukan Apa itu tadi Bukan anaknya ya Jadi begini Oke mari Teman Ada teman kami lagi Seorang youtuber lagi Mari bergabung Bro Kok gabung lho Mungkin beliau masih Cari referensi ya Cari referensi Oke next Nah ini mungkin yang Bincang topik utama kita Utama kita disini Para demonstran Mahasiswa-mahasiswa Membicarakan tentang Masalah korupsi Nah ini Jadi kenapa mereka demo Karena ini Yang Dimana Isinya itu Bagi pelaku korupsi Hanya dipidana selama 2 tahun Kecil sekali Ini sangat Kecil sekali Dibandingkan dengan KUHP sebelumnya Hukuman paling sedikit 6 tahun penjara Ini sebelumnya Tapi sekarang ini Cukup 2 tahun Untuk Para koruptor Tidak kancaran Untuk para koruptor Kalau menurut saya Jadi Koruptor itu Berapa dulu langsung dikebiri Iya Dikasih mati saja Karena itu Kalau potong tangan Kalau potong tangan Aduh Potong tangannya kurang lebih Begin Ya kalau Sekarang Ini kan beda hukum Kalau kita main potong tangan Itu mungkin di negara Arab Ya Potong tangan Mencuri langsung Potong Kalau disini Kalau bisa dikebiri saja Itu disuntik Disuntik ini Apa Apa ya Di film-film ini Biasanya disuntik Langsung kesemati Jadi Tapi matinya perlahan Supaya mungkin dari Sisa waktu Mungkin satu minggu Ya mungkin bisa bertobat Coba tahu Tuhan Memberikan Hidayah Hidayah Oke Next Kita masuk ke Penistaan agama Dimana isinya Tentang Penaudaan agama Seorang bisa dipidana Selama lima tahun Hal itu Berlaku bagi orang Yang menyiarkan Menunjukkan Menempelkan tulisan Gambar Atau rekaman Serta menyebar Luaskan Melalui Kanal elektronik Jadi seperti itu Gimana menurut KC Kilian Setuju Kalau saya ini Kayaknya setuju Karena memang Zaman sekarang Marak dengan penistaan Penistaan agama Ya Ini si Sasa Kalau untuk Penistaan agama Saya tidak terlalu Komentar banyak Tapi Setuju Lima tahun cukup Untuk orang yang Penistaan agama Oke Kita masuk Selanjutnya Mengenai Santet Ini Sangat Antara 50-50 ya Hukum secara dunia Dengan Hal-hal aneh Seperti itu Tindakan santet Tindakan santet Bagi orang yang menawarkan Jasa Praktik ilmu hitam Bisa diancam Pidana Dimana tertuang Dalam pasal KUHP 252 Gimana menurut P.C Kilian Setuju Kalau saya sih setuju Setuju Alasannya gini Karena ilmu hitam itu Berkaitan dengan ilmu putih ya Maksudnya Setuju sekali Itu karena Dia sudah melanggar dari agama Jadi Cocok Dapat Lalu dipenjarakan Tapi Tapi Apakah di zaman sekarang Anda masih percaya dengan ilmu hitam? Seperti itu Kalau untuk saya ilmu hitam Ya masih Sedikit-sedikit lah Percaya Sedikit saja Sedikit saja Oke Oke Selanjutnya Mengenai pencabulan Sesama jenis Boleh saya baca isinya? Oh silahkan Oke Jadi maksudnya Pencabulan yang terdapat Pada pasal 421 Makna pencabulan Diluaskan kepada Sesama jenis Nah Sesama jenis Sesama jenis Laki-laki 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 Perempuan dengan perempuan Perempuan dengan perempuan Luar biasa Kalau itu Kayaknya Berarti Banci kena ya? Oh Banci kena Banci ini kan Istilahnya dia kan Jenisnya ini Masih di Trawang ini Antara laki-laki atau perempuan Itu Banci itu sekarang Terlalu Masuk mana ya Kelaminnya Apas sudah ada di belakang Dan didamanya Ini kan begini Wanita keluar malam Harus kayak Citaluna kayaknya Itu kan Eeh harus Bagaimana ya Banci juga terdapat Kena paksa Alhamdulillah Jadi untuk pencampuran samanya saya tidak terlalu Karena saya bukan sesuka sesama jenis Kita berdua suka sesama manusia Sesama manusia Salah saya bicara? Tidak Oke kita lanjut Ini yang terakhir Yaitu hukum adat Ini bisa menjadi polemik Untuk kami yang tinggal di Papua Oke saya baca dulu Sebelumnya saya baca dulu isinya Hukum adat menjadi kontraversi Karena pelanggaran hukum adat di masyarakat Bisa dipidana Hal ini termasuk dalam pasal nomor 2 Gimana menurut Hukum adat ini saya bilang Hukum adat Jadi mungkin hukum adat itu tidak boleh dilanggar Mungkin seperti itu Pelanggaran hukum adat Ya bisa jadi juga Karena kita lihat Indonesia ini kan berbeda-beda suku ini Pasti punya hukum yang berbeda-beda Di Kalimantan sendiri Di Aceh sendiri Di ini sendiri Di Papua pun ada hukum adatnya juga Jadi kalau untuk hukum adat Bikanya Saya lebih Lebih gimana ya Ya lah begitu sudah Dulu sudah gimana Saya bingung untuk hukum adat Karena hukum adat agak Membahakan juga di daerah Papua ini Seperti contoh kasus Misalkan kita Tanpa sengaja ini ya Tanpa sengaja menabrak Binatang mungkin babi Itu Bisa Kita Kita dikenai hukum adat itu Sekitar berapa? Mungkin Pak C. Gilian bisa tahu? Saya kalau untuk itu Saya kurang tahu harga yang pasti Tapi yang jelas Pasti harus dibayar Dibayar ya Mungkin bisa sekisaran Nominalnya 50 juta 100 juta Ya tergantung 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 yang punya ternak Tanya berapa Oke jadi Itu saja mungkin Pasal-pasal yang kontroversi Pasal-pasal yang kontroversi Yang kita coba Dapat dari Berbagai media Ini kalau kita kupas Referensinya Referensinya jelas ya Kita bukan bicara Sesuatu ini Bisa dengan Asal ngomong Tapi kita melihat langsung Di Media Sumber-sumber yang jelas Ini sumbernya dimana ini? Ini Kita dapat di Detik.com Detik.com Sama Sama CNBC 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 Indonesia Nanti bisa dicek disitu Oke terima kasih Sudah Bersama kami disini Dan Nantikan video-video kami selanjutnya Hanya di Matapatin Dan juga Jangan lupa like, subscribe Channel Kayu Luna Oke Pak Cik Lian juga Jangan lupa di Like, subscribe And share Oke Oke Sudah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax